Provinsi Riau yang menduduki peringkat lima besar peredaran di Indonesia memperoleh perhatian berbagai kalangan. Pasalnya, Provinsi Riau yang terkenal dengan budaya Melayunya yang santun ternyata disalahgunakan dengan maraknya peredaran narkoba di Riau. Praktisi hukum Riau, Yusuf Daeng berharap aparan penegak hukum di Riau dapat bekerja ekstra, terutama dalam melakukan pengawasan. Apalagi, Provinsi Riau juga diapit oleh beberapa negara dan melupakan akses utama untuk transportasi laut, terutama untuk Asia dan Asia Tenggara. Jika tidak ditangani dengan serius, maka dikhawatirkan dapat berdampak pada generasi penerus bangsa yang ada di Riau ke depan. Kemudian di Riau ini, faktor alam geografis juga sangat menentukan. Misalnya, itu kan obat-obat ini, dari Cina, dari beberapa negara di Eropa, itu kan lebih mudah masuk ke lewat selat Melaka, masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Kelang. Kelang dan sejajaran itu, dari kapal itu, itu sudah bermain ya. Dan ini memungkinkan berapa pesisir pantai, mulai kawasan Rohil, Dumai, Bengkalis, kita lihat transit selalu di Pulau Rupat. Belum lagi jalan-jalan tikus, menurut orang Malaysia jalan-jalan tikus, bahkan juga menggunakan jasa-jasa nelai-nelai yang kecil. Salah satu cara efektif adalah dengan melakukan tindakan tegas, terutama bagi pengedar narkoba yang ada di Riau. Yogi Shasta dan Khairul Nas melaporkan.